Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Temannya dijemput mobil mewah Petugas kebersihan ini kaget Saat tahu siapa pria itu Dalam kehidupan sehari-hari Kadang tanpa sadar Kita sering memandang rendah pekerjaan seseorang Lantaran posisi pekerjaan kita Jauh lebih baik Padahal sejatinya Kita tidak bisa menemukan Kita tidak pernah tahu Bagaimana kehidupan dibaliknya Seperti kisah berikut Diceritakan Siang itu Terlihat dua petugas kebersihan kota Sebut saja Nama keduanya Pak Saleh dan Pak Sardi Sedang beristirahat Dan berbincang-bincang Seraya melepas telah sejenak Di bawah rindang pohon pinggir jalan Di tengah asiknya menikmati bekal Yang mereka bawa Tiba-tiba Pak Sardi berkata Hari ini kita gajian Aku mau beli pakaian baru dan makanan Paling enak dan sisa uangnya akan aku berikan kepada istriku Pasti dia senang Bapak sendiri rencananya mau diapakan uang gajinya bulan ini Belilah lauk yang layak Pak Nasi dan tempe atau tahu Serta sambal terus setiap hari Bapak kan juga butuh gisi Mendengar perkataan temannya itu Pak Saleh hanya tersenyum sumberingah Sambil terus menikmati bekal buatan istrinya Dua tahun pun berlalu Sampai suatu ketika Pak Saleh pun merasa sudah tidak kuat lagi Untuk membersihkan jalanan Dan memutuskan untuk pensiun Sebagai petugas kebersihan Ia berpikir Mungkin sudah saatnya untuk lebih banyak istirahat di rumah Dan memberikan kesempatan kepada yang lain Apalagi matanya juga sudah mulai kabur Dan hari itu adalah hari terakhir Pak Saleh bekerja Dan ia sekaligus ingin berpamitan pada sahabatnya Pak Kardi Tidak lama setelah berpamitan Tiba-tiba datang seorang pria Menghampiri dengan menggunakan mobil mewah Untuk menjemput Pak Saleh Tetangganya Pak, kamu baik banget Karena mau menjemput Makasih ya Bapak ini hebat Ia selalu bekerja dengan rajin Ucap Pak Sardi Maaf Pak Dia ayah saya Dan saya bukan tetangganya Tata pria yang menjemput Pak Saleh Mendengar jawaban pria itu Pak Sardi pun seketika terdiam Setelah beberapa saat Ia lalu kembali berkata Bagaimana mungkin Seorang petugas kebersihan punya anak seperti kamu Kamu pasti anak angkat ya Lantaran kasihan Kamu kemudian menganggap Bapak ini ayah kamu Pria itu hanya tersenyum Lalu berkata sebaliknya Saya adalah anak kandung satu-satunya Setiap hari Ayah bekerja untuk keluarga Setiap gajian Ayah selalu memberikannya pada ibu Tanpa kurang speser pun Ibu juga selalu berusaha mengatur Agar uang tersebut cukup Untuk makan Dan biaya sekolah saya Alhasil Ayah harus makan tahu Dan tempe setiap hari Kadang saya lihat Dengan mata kepala saya Ayah tidak makan seharian Demi kebutuhan saya Saya tidak ingin mengecewakan Ayah dan ibu saya Lima tahun lalu Saya mendapatkan pekerjaan Saya meminta ayah Untuk berhenti bekerja Tapi beliau menolak Barulah tahun ini Setelah benar-benar tak kuat Ayah memutuskan berhenti Sebagai anak Sungguh sebuah kehormatan besar Bisa merawat orang tua saya Di masa senja Sahabat Orang tua memang tidak akan pernah Terbalas jasanya Karena mereka selalu berjuang Dan berusaha Demi keberhasilan sang anak Dan sebagai seorang anak yang berbakti Tentu sudah kewajibannya Untuk membahagiakan orang tua Terutama di usia senja mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih 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 Terima kasih